Perusahaan gas negara menargetkan 12.900 jaringan gas untuk rumah tangga di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari Sleman dan Yogyakarta. General Manager PGN Sales and Operations Regional 3, Edi Armawira, mengungkapkan pembangunan infrastruktur gas bumi di Yogyakarta sudah berjalan seperti pemasangan pipa distribusi kurang lebih 75,26 km. Pembangunan tersebut terdiri dari tujuh sektor dan beberapa sektor sudah tersambung ke rumah-rumah warga. Edi menyebut pasokan gas untuk jar gas di Yogyakarta berasal dari dua sumber, yakni CNG yang diolah dari gas sumur di Jawa Tengah dan CNG yang diangkut dari SPBG. Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan pihaknya akan menetapkan tarif sesuai dengan nilai keekonomian masyarakat dan PGN agar program jar gas dapat terus dilanjutkan. Terima kasih telah menonton!